Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat dari STT St. Paul pada hari ini yang terambil dari Lukas 5 ayat 12-26. Dari pembacaan kita pada hari ini dikisahkan tentang dua peristiwa kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama adalah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta dan yang kedua adalah orang lumpuh disembuhkan. Dari dua peristiwa ini kita belajar bahwa Yesus dengan pernyataan kuasanya itu, dengan pernyataan kuasanya dengan menyembuhkan orang sakit. Di sini kita melihat bahwa Yesus menyatakan bahwa dia itu adalah Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Namun dari peristiwa ini juga Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa Cara pemahaman atas hukum Taurat Musa itu pada zaman itu memiliki pemahaman yang salah. Dan Tuhan Yesus ingin mengangkat kebenaran untuk mengingatkan agar iman seseorang itu jangan dibuat sebagai ritual keagamaan saja atau bersifat aturan hukum. Karena apa kalau seseorang melakukan ketaatan didasarkan atas peraturan semata-mata maka kerinduan orang tersebut terhadap Allah yang hidup itu hanya akan bersifat ritual dan bersifat pengumpulan jasa kebaikan bagi diri orang itu sendiri. Nah di sini dalam dua peristiwa ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa yang paling penting itu adalah bukan orang itu melakukan aturan-aturan semata-mata. Tapi kasih kepada Allah itulah yang lebih penting. Di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15 di sini kita melihat bahwa ketika orang yang sakit kusta itu datang kepada Yesus dan memohon supaya Tuhan mentahirkan dia. Lalu Yesus mengatakan apa? Dia bilang dia sambil mengulurkan tangannya menjama orang itu dan berkata aku mau jadilah engkau tahir. Maka pada waktu itu penyakit orang kusta itu juga menjadi lenyap. Nah di sini kita lihat sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Kenapa? Untuk menjamah orang kusta itu adalah najis. Dianggap najis. Nah tapi Tuhan Yesus melakukan hal itu. Dia menjamah orang kusta itu ya. Walaupun pada waktu itu memang bertentangan dengan pemahaman zaman itu ya. Dan kemudian juga sebetulnya tidak boleh ada yang mengumumkan orang kusta itu sudah tahir kecuali imam. Dan juga kalau dia ingin menyembuhkan juga harus atas nama Allah Tuhan. Itu dalam ayat 13 dikatakan seperti itu. Nah tapi kemudian seolah-olah Tuhan Yesus melanggar. Tapi sebetulnya tidak melanggar. Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa iman seseorang itu bukan didasarkan kepada keagamaan atau aturan hukum. Jadi Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kasih itu lebih di atas segalanya. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya yaitu ayat yang ke-17 sampai ayat 26 disini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang yang lumpuh. Pada waktu itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika orang membawa orang lumpuh itu kehadapannya. Dia Yesus itu hanya melihat iman daripada orang-orang itu. Dan dia berkata, hai saudara dosamu sudah diampuni. Kemudian ahli Torah dan orang Farisi pada waktu itu berpikir dalam hatinya siapa dia? Orang ini menghujat Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi disini kita lihat bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu seolah-olah bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu terutama orang Farisi dan ahli Torah yang memperhatikan memang ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus. Melihat bahwa apa yang dilakukan Yesus itu bertentangan dengan hukum Torah. Sehingga wah Yesus sudah menghujat nama Allah. Nah dari sini kita belajar bahwa kenapa Tuhan Yesus seolah-olah melakukan apa yang bertentangan dengan pemahaman pada zaman itu dan juga bertentangan dengan hukum yang berlaku pada waktu itu. Nah itulah yang saya katakan tadi bahwa Yesus ingin mengajarkan bahwa orang itu dalam melakukan keagamaannya jangan hanya bersifat ritual saja atau hanya sekedar mengikuti hukum yang berlaku atau aturan-aturan yang berlaku. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa iman seseorang itu ya jangan dibuat sebagai ritual keagamaan. Jangan hanya sekedar mengikuti aturan hukum ya. Karena kalau orang tersebut melakukan ketaatan hanya didasarkan kepada aturan-aturan semata-mata, maka kerinduan orang tersebut itu tidak akan bertumbuh ya. Kerinduan terhadap Allah yang hidup ya. Karena apa yang mereka buat atau orang yang dibuat oleh orang itu adalah hanya sekedar apa? Saya ke gereja ya karena sekedar saya mengikuti aturan bahwa orang Kristen harus seperti itu. Saya memberi perpuluhan karena ada aturannya supaya bisa diberkati ya. Saya belajar taat karena apa? Supaya saya jangan kena hukuman Tuhan. Nanti tidak diberkati oleh Tuhan. Nah dari pembacaan hari ini sebetulnya Tuhan ingin mengingatkan kepada kita ya. Bahwa kalau kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang kepada dia dengan hati yang memang datang karena kita itu memang betul-betul mengenal Allah yang hidup itu. Saya itu mengasihi dia. Jadi melakukan semua apa yang dibuat itu adalah didasarkan atas apa? Atas dasar kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan aturan atau ritual keagamaan. Ya itu. Dan kemudian kita juga boleh melihat bahwa Yesus yang adalah Allah sendiri yang maha kuasa, yang besar kuasanya. Dia mampu untuk bisa melakukan semua apa yang ingin dia buat dan lakukan. Karena dia itu adalah Allah yang memang patut untuk kita sembah. Namun, satu sisi juga kita sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita datang kepada dia, melakukan pelayanan kita, ketaatan kita. Bahwa itu bukan hanya sekedar kita itu melakukan ritual keagamaan kita. Tapi dasarnya adalah karena kita mengasihi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Melalui pembacaan kita pada hari ini, kami boleh melihat bahwa biarlah kami datang kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kami ini melakukan ritual keagamaan kami, atau hanya sekedar kami mengikuti aturan yang ada. Apapun yang kami lakukan dasarnya itu adalah kasih kepada Engkau Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.